Intro Nah dia memberikan check-in ini Ini tanda salah satunya Dia ngasih beberapa lembar 6 lembar Ini salah satu check yang jatuh tempoh kemarin Dia membayar ini 1,7 miliar Nah sebenarnya Kalau pemirsa bisa pahami bahwa Kalau dia tidak melakukan penggelapan Untuk apa Dia mengembalikan ini Berarti kan dia mengakui Pengakuannya ada Pengakuannya ada dia menggelapkan Pengakuannya ada dia memang Ngambil uang kita Dia membalikin Tiba-tiba setelah kita tunggu Di tanggal 25 Maret Ketika kita cairkan ini Dikasih tahu sama bank bahwa Dananya tidak cukup Tidak ada uangnya Tidak cukup Nah ini sudah Namanya kalau orang berjanji membayar Pakai check Tapi tiba-tiba checknya kosong Maka masuk ke pasal penipuan Itu sebabnya Kami datang lagi Ketika polisi ini Memberikan surat Surat mohon diteruskan Berarti Perdamaian yang kemarin itu Sudah gagal Nah damai itu kan Karena memang dia Berniat membayar Itikat baiknya Kami itu menerima Iming-iming Dia kan mengiming-imingi kami Mengiming-imingi kami Yang sudah mangkel Sudah marah Datang ke polisi Terus dengan serakaian kata-katanya Mengajak kita bahwa Sudahlah berdamai sama kita Kasian ini Ibu rumah tangga Apa Dengan segala Rayu bujuk rayunya Sehingga kita pun Terperdaya Bahwa kita Mau berdamai sama dia Ternyata Waktu telah menjawab Sekarang Sudah dibuka Bahwa ternyata Cek ini kosong 1,70 1,70 Nggak bisa Padahal tagihannya Yang hasilnya 8 miliar Kita sudah siap Korting 50% Apalagi di sana Orang yang 1,70 Dan dengan ini Berarti sebenarnya Yang dilaporkan saya Ke Polres Jakarta Selatan Itu bahwa Katanya saya menuduh-nuduh Bapak bisa bisa lihat sendiri Nggak mungkin Orang nuduh Sampai seberani ini Bahwa Ini kan Dia nih Apa Cek dia membayar Artinya Nah besok Saya tanggal 2 Saya akan ke Polres Jakarta Selatan Akan mengklarifikasi Bahwa saya dituduh Mencemarkan nama baik Untuk apa Saya mencemarkan nama baik Kalau memang Nggak ada unsur dirugikan Saya merasa dirugikan Saya, Tiara Dan Rindi Dan juga seluruh karyawan Di prusenasi Merasa dirugikan Karena apa Uangnya digelapkan Terus ketika kita lapor polisi Dia mohon maaf Dia minta damai Ngasih cek Ceknya ternyata kosong Malahan Di surat perdamaian itu Dini menggunakan Alamat Identitas Yang Alamatnya Tidak ada Kalau kita cari ke rumah Ternyata kosong Alamat rumahnya itu Fisiknya Nggak ada Jadi ada Nomor 46B Ya 46B Ternyata disitu Nggak ada nomor 46B Kita tanya sama Pak RT-nya Ternyata disitu Nggak ada Ada yang namanya Dini Nggak ada rumah itu Nah ini kan Patut kita duga lagi Bahwa dia Berjanji berdamai Ternyata Ngasih alamatnya Alamat palsu Ngasih cek Ternyata ceknya kosong Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa